...mengancurkan bangsa ini lewat narasi yang sangat gobrak, teman-teman. Kalaupun teman-teman menemukan, beliau adalah orang berpendidikan, beliau adalah orang yang berilu, tapi kalau buat saya tidak, sebab pernyataan yang beliau sampaikan di Komisi Pemberantasan Kursi, ya, karena awalnya memang kita melakukan aksi hari ini karena rangkat dari statement Bapak Suarsoman Warfa yang dilakukan pada saat dirinya menyampaikan kesambutan di acara Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, statementnya yang dikeluarkan itu tentu bagi kami sangat melukai setiap pesantri dan CIA di Indonesia, dan pesantri-pesantri di Indonesia, karena realitas di lapangan, tapi yang disampaikan oleh Suarsoman Warfa itu tidak sepenuhnya terjadi. Maka, kalaupun kemudian Suarsoman menyatakan demikian, ini asumsinya bisa menjadi liar. Kalau mau, hari ini makanya kita turunkan lagi, itu meminta untuk sebutkan saja nama pesantren dan CIAI yang melakukan demikian, supaya orang juga tidak menganggap bahwa setiap CIAI melakukan hal yang sama. Sudah pernah ada klarifikasi yang mencoba menghubungkan Suarsoman Warfa? Sampai hari ini kita masih berusaha untuk bisa, apa namanya, komunikasi dan jawab langsung, tapi memang sampai hari ini belum ada jawabannya. Tapi, risahkan dari kemarin sudah dilakukan beberapa kali ini. Dan hari ini makanya kami terima kasih, karena memang belum ada informasi yang sampai di publik. Hari ini sudah berdua, kemungkinan akan berlanjut juga nanti jika apa yang disampaikan hari ini juga tidak terjawab. Selain ini Pak, apa lagi Pak? Selain ini Pak? Apakah ada laporan atau apa segi jenisnya gitu? Paling ini sih Pak, apa namanya, sementara masih demontrasi, yang dilakukan paling nanti simbolisnya aja, itu untuk menekankan keadaan jiwa dan hatinya Suarsoman Warfa bahwa tidak semua CIAI juga, apa namanya, dianggap, dianggap untuk memaksa, dianggap memaksa untuk diberikan amplop pada saat rumahnya dikunjungi. Ya, harapannya nih Pak. Oke, harapannya tentu Pak Suarsoman Warfa berani, apa namanya, melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada santri, kepada CIAI dan pesan dan pesan dan pesan dan pesan dan di Indonesia. Kemudian juga mau menyebutkan, ya, mau menyebutkan di mana sementara ini berbicara waktu itu. Jadi apa namanya, CIAI-nya, CIAI mana, pesan dan pesan dan apa, nah itu harus disebutkan sempat, kemudian menjadi liar di masyarakat. Kemudian kita juga meminta kepada kawan-kawan-kawannya dewan pengurus partai ini, yaitu Pak Suarsoman Warfa. Kami kira ini sangat atas, kenapa? Karena partai yang dungunya didirikan oleh CIAI dan pesan dan pesan, itu harus dimulai cekan oleh petua umumnya sendiri. Oke, tapi saya, Suarsoman Marfa, diri Pak, nanti kalau santainya, karena ada kebunuhan dengan Pak Suarsoman Warfa, apa yang mau disampaikan selain tadi yang keputusannya, Paling meminta dan menekankan agar kemudian dirinya ke depan untuk menjaga setiap statement-statement yang dikeluarkan pada saat acara apapun Karena bicara soal matahang agama itu kan sangat sensitif, apalagi di Indonesia Karena kami akan menekankan untuk tidak bicara sembarangan, itu yang bagus Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton